Saudara cowok pres nomor urut tiga Mahfud MD menyanggah pernyataan Gibran soal pendanaan IKN yang hanya gunakan 20% APBN. Mahfud menilai bahwa saat ini belum ada dana investor yang masuk ke IKN. Bahkan Mahfud menyinggung adanya pihak teruntung yang telah menguasai ratusan ribu hektare oleh pihak tertentu. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sitanya dari investor. Sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu gitu investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektare tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula. Bahwa itu sebenarnya mengundang investor tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan.